Sejumlah warga lingkungan RT5 Desa Prajekan, Kecamatan Soekrojo, Ponrogo melakukan fogging mandiri. Tak hanya melakukan di pekarangan yang diduga menjadi serang nyamuk Aedes aegypti, petugas juga menyemprot di setiap sudut ruangan dan rumah warga. Warga sengaja melakukan fogging mandiri karena mereka khawatir jika virus demam berdarah dengiu atau DBD akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti menyebar hingga ke lingkungan mereka. Sebab dalam seminggu terakhir sedikitnya tujuh warga yang terjangkit DBD. Bahkan satu di antaranya masih menjalani perawatan intensif di klinik. Saya merasakan sendiri ada banyak, tapi kalau di setiap RT itu, kalau misalnya adanya di setiap RT1 misalnya, kalau dari mes ini tidak ada. Khawatir tidak dengan adanya? Ya, khawatir. Khawatirnya bagaimana? Ya, bayang. Nanti saya kerja sampai sini, sampai mati dari sini yang tersebut selalu hidup. Eko Putri Bidan Desa Prajegan mengatakan, tidak hanya orang dewasa, namun DBD juga menyerang anak-anak. Hal itu patut menjadi kewaspadaan masyarakat. Terlebih, pada musim penghujan ini menjadi waktu berkembang biaknya nyamuk. Diimbau kepada warga untuk terus berperan aktif dalam melakukan pencegahan demam berdarah, seperti dengan menerapkan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup bak air dan mengubur barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Ega Patria, JTV, Ponrogo.